Sampai jumpa di video selanjutnya Udara yang bersih, jadikan hidup semangat Pengendalian diri, itu pemenang sejati Hidup sehat, panugerah Tuhan Hidup sehat, sangat berharga Sepuluh hukum kesehatan Hidup sehat, pilihan kita Shalom para pendengar yang dikasih Tuhan Saya Dr. Gwis Rantung Kali ini menjumpai Anda Dalam program Hidup Sehat, Pilihan Kita Program Hidup Sehat, Pilihan Kita adalah program Yang membahas khusus tentang Sepuluh hukum kesehatan Yang dapat menjadi resep yang mudah dan murah Untuk mencapai kesehatan yang prima Dan juga untuk mempertahankan kesehatan secara menyeluruh Yaitu fisik, mental, rohani, dan sosial Hubungi kami melalui SMS di nomor 0877-16161637 Bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan Bersama kita dalam program Hidup Sehat, Pilihan Kita Kali ini adalah Dr. Alvin Rantung Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Shalom Dr. Alvin Shalom Dr. Grace Dan kita serahkan selanjutnya kepada Dr. Alvin Mari kita buka di dalam doa Kita tinduk kepala saudara-saudara Dan kita berdoa Tuhan Bapak yang penuh kasih Pada kesempatan saat ini kami bersyukur memiliki waktu yang indah bersama-sama lagi Untuk melihat rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami Ketika Engkau boleh menjadikan tubuh kami Sebagai saluran berkat bagi orang lain Melalui kesehatan yang Tuhan sudah siapkan untuk masing-masing kami Biar Orang Kudus memenuntun kami semuanya Sehingga kami akan boleh mengerti segenap rencana Tuhan Dan kami boleh memulihkan nama Tuhan Melalui kesehatan yang Tuhan percayakan Terima kasih Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Di dalam nama Yesus Amin Para pendengar yang dikasih Tuhan Kita dapat memiliki segalanya Tapi tanpa kesehatan Maka kita akan kehilangan kemampuan Untuk menikmati hal-hal yang penting dan terbaik dalam hidup kita Dan saya suka juga pernyataan dari Joseph Piscatella Yang menyatakan Bila Anda tidak punya waktu untuk sehat saat ini Maka Anda harus punya waktu untuk sakit di kemudian hari Saya yakin itu adalah suatu pernyataan yang sangat benar Itulah sebabnya para pendengar yang budiman adalah sangat penting untuk mengetahui tentang 10 hukum kesehatan yang akan kami terus bagikan sepanjang program hidup sehat pilihan kita Dan kali ini kita akan membahas pada pertemuan ini adalah tentang 10 hukum kesehatan Dr. Alvin, apa sebenarnya? Kenapa harus ada hukum kesehatan? Iya Sebenarnya kata hukum adalah suatu kata yang memberikan kita suatu batasan Sehingga kita akan terlihat berjalan pada track yang benar Kalau dimana kita berlebihan kita akan salah Kekurangan juga kita akan salah Oleh sebab itu Badan kesehatan sedunia Menyatakan tentang sehat adalah Suatu hubungan yang seimbang Suatu hubungan yang sejahtera Di antara 4 dimensi Yaitu dimensi fisik Dimensi mental Dimensi rohani Dan dimensi sosial Keempat hal ini harus seimbang Dan definisi dari badan kesehatan sedunia ini Yaitu WHO Juga menyatakan bahwa Sehat itu bukan hanya dari tidak ada keluhan Gangguan fisik atau keluhan kelemahan Tapi dikatakan sehat Bila mana ada keseimbangan kesejahteraan Di antara keempat dimensi tadi Yaitu fisik Mental Rohani Dan sosial Itu menurut Badan kesehatan dunia Tapi coba kita lihat Apa yang firman Tuhan Sampaikan Tentang 4 dimensi ini Kalau kita lihat buku kejadian pasal Yang pertama dan kejadian pasal yang kedua Ketika Allah menjadikan manusia itu Dari debu tanah Allah membentuk kita Kemudian yang berikutnya Allah menghempuskan nafas kehidupan Kedalam debu tanah tadi yang sudah menjadi manusia Dan sehingga dia menjadi makhluk yang hidup Bukan hanya itu saja Saudara-saudaraku Allah juga memberikan gambar Dan rupa Allah Di dalam Makhluk manusia yang diciptakan itu Kalau kita lihat kejadian satu dan dua ini Kita akan dapati ada empat juga dimensi Yaitu dimensi Tanah yang tadi Yang dibentuk menjadi manusia Yang kita bisa sampaikan itu merupakan dalam Bentuk Dengan kata lain Dimensi fisik Sedangkan Nafas hidup Yang dihempuskan nafas oleh Allah Kedalam hidung manusia Dan sehingga menjadi makhluk yang hidup Adalah merupakan Dimensi adanya hubungan antara manusia Dengan Allah Itu adalah merupakan dimensi sosial Karena ada hubungan dengan Allah Sedangkan Unsur Gambar Allah Yang ditanamkan ke dalam pikiran kita Yaitu karakter Allah Itu adalah merupakan Suatu dimensi Rohani Dimana Dimana hati kita Pikiran kita Tempat tinggal Daripada roh kudus itu sendiri Sedangkan rupa Allah Yang merupakan dimana Ada kebebasan memilih bagi manusia Itulah merupakan dimensi mental Sehingga ketika Yesus datang ke dunia ini Dia berkata dalam buku Injil Baik Matthew dan Markus Khususnya dalam Markus 12 Ayat yang ke 30 Dikatakan disana Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Kalau kita lihat Kata disini Dengan segenap hati Hati dimana tempat tinggal dari roh kudus Adalah dimensi rohani Dimana Tabiat Allah ditanam disana Kemudian dengan segenap jiwamu Jiwa yang hidup Terhubung dengan nafas kehidupan Yang hanya berasal dari Allah Untuk menunjukkan adanya dimensi sosial Dan dengan segenap akal budimu Ini merupakan dengan dimensi mental Kebebasan memilih Yang Tuhan berikan kepada kita Dan dengan segenap kekuatanmu Ini merupakan dimensi fisik kita Jadi kita lihat Badan kesehatan sedunia WHO Menerangkan empat dimensi ini Fisik Mental Rohani dan sosial Penciptaan juga Mengungkapkan empat dimensi ini Fisik Mental Rohani dan sosial Ketika Yesus datang ke dunia ini juga Menjelma menjadi manusia Dia menyampaikan empat dimensi ini Sehingga ketika Yesus masih kecil Dan dia bertumbuh menjadi dewasa Firman Tuhan menyampaikan dalam buku Lukas Bahwa Dalam buku Lukas 2 ayat 52 Ketika Yesus semakin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan dikasih Allah Dan dikasih manusia Ada empat dimensi ini Yang terbawa dalam pertumbuhan Yesus Semakin bertambah besar adalah dimensi fisik Dan bertambah hikmatnya itu dimensi mental Dan makin dikasih Allah dimensi rohani Dan dikasih manusia dimensi sosial Jadi saudara-saudaraku Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan Jika kita ingin sehat Ada empat dimensi ini yang harus kita Sinkronkan Harus jadi seimbang Yaitu fisik kita Mental kita Rohani kita Dan sosial kita Dan keempat dimensi ini Diatur di dalam hukum kesehatan Yang akan kita pelajari ini Dan tubuh kita Saudara-saudaraku Adalah Bait dari Allah Oleh karena itu Dia rindu agar Keempat dimensi ini Menjadi tempat Dimana Allah akan gunakan Bagi kemuliaan namanya Kalau kita baca itu dalam 1 Korintus 6 Ayat 19 Dan yang ke-20 Dikatakan Di sana Atau tidak ketahukah kamu Bahwa tubuhmu Adalah baik Roh kudus Yang diam Di dalam kamu Roh kudus Yang kamu peroleh Dari Allah Dan bahwa Kamu bukan milik Kamu sendiri Sebab Kamu telah dibeli Dan harganya Telah lunas Dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Tubuh yang bagaimana? Empat dimensi tadi Saudara-saudaraku Fisik, mental, rohani Dan sosial Kita gunakan ini Untuk memuliakan Nama Tuhan Oke Terima kasih Dr. Alvin Para peninggar yang dikasih Tuhan Ternyata untuk menjadi sehat Tidak melulu menjaga makanan Atau harus olahraga Tapi betapa ada aspek-aspek Yang cukup kompleks Yang harus kita pertimbangkan Dan saya menangkap yang terakhir tadi Menggaris bawahi Bahwa tubuh kita ini adalah Kaaba Allah Sehingga Kita harus Menjaganya Untuk tetap sehat Karena itulah maksud Allah Agar supaya kita tetap sehat Selama kita ada di dunia Meskipun dipenuhi dengan dosa Dan Kita ingat juga Di dalam buku 3 Yohanes 2 Rasul Yohanes menuliskan Bahwa Aku berdoa Semoga Engkau baik dan sehat Di dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu Baik-baik saja Ingat slogan kesehatan ya Dari dulu Kita masih SD ya Dr. Alvin Tentang Mensana Incorporasano Di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Dan itu sangat benar Masih relevan Karena itu Alkitabia Bahwa ketika kita memiliki tubuh yang sehat Maka kita pun akan dapat memiliki jiwa yang sehat Bila kita terus menjaganya Tetapi kenapa Hukum kesehatan Tadi kita akan membahas topik Pembukaan ini Yaitu Sepuluh hukum kesehatan Kenapa harus Sepuluh Dr. Alvin Iya Kalau kita lihat Kita bisa Menghubungkan dengan Analog dengan Sepuluh hukum Allah Ketika Manusia Yang Diciptakan Tuhan ini Untuk mengetahui Semua rencana Tuhan Allah memberikan Dalam Hukum moralnya Yaitu Sepuluh Hukum moral Kalau kita lihat ya Bagaimana Allah berikan itu tertulis Dan ini ditulis oleh tangan Allah sendiri Dan diberikan Kepada hambanya Melalui Nabi Musa Ketika ada Di Gunung Sinai Jadi Bayangkan Yang lain Allah hanya bisa memberikan Keterangan melalui Apa yang Allah sampaikan Tapi ini Allah tulis sendiri Artinya itu sangat penting Bagi kehidupan kita Karena Allah mau Apa yang dia sampaikan Ini langsung sampai kepada Manusia Dan untuk itu Kita coba akan Sinkronisasikan Antara hukum Allah ini Dan hukum Kesehatan Dan untuk Mempunyai hidup Sehat Ini merupakan Suatu kata Dua kata Ya Yang merupakan Suatu dua kata Yang singkatan Daripada Akronim Daripada Hati yang gembira Istirahatnya yang cukup Hanya itu Hati yang gembira Hanya itu adalah Hati yang gembira Sedangkan hidup Hidup sehat I nya adalah Istirahat yang cukup Lalu Hidup sehat D nya Diet yang seimbang Hidup sehat lagi U nya Udara yang bersih Hidup sehat P nya adalah Pengendalian diri Sekarang kita lihat Dari kata Sehat nya S nya Akronim daripada Sinar matahari yang cukup Dan E nya Sehat E nya adalah Enerjik berolahraga Lalu kata sehat Tadi ada Kata H Akronim dari Hubungan sosial yang baik Lalu A Air jernih yang cukup Dan yang terakhir T Tuhan Yang terutama Jadi Kalau kita Mau memiliki Hidup sehat Ini adalah Merupakan akronim Dari 10 Hukum Kesehatan itu sendiri Terima kasih D. Ralfin Jadi Saya meyakini Bahwa Tuhan memberikan Inspirasi ini Untuk Sebenarnya Slogan ini Perlunya Untuk apa sih Sehingga Kita juga sudah Dengar lagunya Sebentar kita lagi akan Dengar Sampai kita perlu Membuat lagu Tema hidup sehat Kenapa Kira-kira D. Ralfin Ya Slogan ini Dalam bahasa Indonesia Di negara-negara yang lain Mereka Buat itu Di dalam bahasa mereka Ada di Amerika Serikat Mereka Ada suatu bagian Negara bagian tertentu Atau Atau institusi Kesehatan tertentu Menggunakan kata New start Yang juga merupakan singkat Dari nutrition Exercise Water Sunshine Temperance Air Rest Dan Trust in God Ada yang celebration Yang memasukkan pilihan Di sana Ada yang memasukkan creation Yang memasukkan juga Choice Pilihan di sana Jadi ada begitu banyak Yang boleh dipakai Tapi kita di Indonesia Kita boleh pakai Kata hidup sehat Karena itu kata Yang kita bisa mengerti Untuk semua Kayalak bangsa Indonesia Menggunakan bahasa Indonesia Sebagai bahasa ibunya Dan kita bisa Kenapa jadikan Sepuluh hukum kesehatan Kita jadi akronimnya Yang tadi Karena itu Akan mudah Diingat Karena kalau kita Dengar kata hidup sehat Lalu kita Sering nyanyikan Lagu tema hidup sehat ini Itu akan mudah Sekali kita ingat Arti akronim Daripada hidup sehat itu sendiri Seperti hati yang gembira Itu hati yang cukup Diet yang seimbang Udara yang bersih Pengendalian diri Sinar matahari yang cukup Energi berolahraga Hubungan sosial yang baik Air jernih yang cukup Dan Tuhan yang terutama Selain itu juga Kata hidup sehat ini Yang merupakan slogan Yang mempunyai akronimnya Itu mudah Untuk membentuk komunitas Untuk saling mendukung Jadi akan ada mungkin Klub-klub hidup sehat Yang akan menggunakan Akronim ini Sebagai bagian Daripada hubungan Mereka satu dengan yang lain Akan mudah sekali Untuk membentuk komunitas Hidup sehat Lalu yang ketiga Kata slogan Hidup sehat ini Merupakan inspirasi Dari beberapa slogan Yang tadi Saya sudah sampaikan tadi Tapi ketika Kata-kata itu Yang ini start Celebration Celebration Dalam bahasa Inggris Sebenarnya ini adalah Ilhamkan oleh hamba Tuhan Melalui banyak buku tulisannya Yang merupakan ilham Dari Tuhan yang diberikan Kepada hambanya Yaitu Nyonya Ellen J. White Kalau kita membaca Bukunya begitu banyak sekali Dan salah satu bukunya Menampilkan Bagaimana hubungan Antara obat alami Yang paling baik Adalah yang bersifat natural Melalui gaya Hidup sehat ini Yaitu Kata yang kita sudah Gabungkan dalam satu akronim Sologan hidup sehat Dengan akronim-akronimnya Seperti yang sudah disampaikan tadi Oke terima kasih banyak Jadi ini untuk membuat Supaya kita mudah mengingat Untuk kita bisa saling mendukung Membentuk satu komunitas Supaya bisa terjaga Jadi adalah Tidak benar Bahwa untuk sehat Hanyalah kita menjaga makanan Atau hanyalah kita Berolahraga saja Itu merupakan Suatu kesatuan Atau satu paket Dari sepuluh langkah Yang harus dilakukan secara Bersamaan Dan seimbang Apakah Dr. Alvin Ada cukup bukti ilmiah Untuk mendukung hal ini Bahwa ini adalah resep Yang mudah seharusnya Dan murah Dan dapat di fit for all Jadi One size Fit for all Saya suka yang Dr. Larry Suka sampaikan itu Satu paket Dan cocok Untuk semua orang Apakah bukti ilmiahnya Cukup Dr. Alvin Kita sebagai tenaga kesehatan Tentu bisa melihat Banyak sekali Hasil-hasil penelitian Jurnal-jurnal Yang berhubungan dengan Bukti penemuan ilmiah Terhadap Kata hidup sehat tadi Dan salah satu contoh Soal Mengenai Makanan Ada Studi dari Kanadian Yang datanya diambil Dari 52 negara Di dunia ini Yang menyatakan bahwa 35% Serangan jantung Secara global Penyebabnya oleh karena Makan Makanan Yang terlalu banyak Gorengan Terlalu banyak Garam Dan Daging Bayangkan ini penelitian Cukup banyak Dan Orang-orang yang Demikian Yang selalu memakan Makanan ini juga Benar-benar Hanya bukan hanya Di 52 negara Ternyata Ternyata kalau kita lihat Pola makan demikian Itu akan merupakan Penyakit-penyakit Yang sekarang banyak muncul Yaitu Penyakit-penyakit Yang berhubungan dengan Penyakit-penyakit Kronis Degeneratif Sekarang Dulu orang Banyak yang meninggal Oleh karena penyakit-penyakit Infeksi Tetapi Akhir-akhir ini Bahkan sampai tahun 2020 Nanti hasil-hasil penentian Dan Rencana ke depan Daripada Prognosa Daripada penyakit-penyakit ini Akan berhubungan Dengan penyakit-penyakit Kronis Degeneratif Yang disebabkan oleh Karena pola Hidup kita sendiri Dan suaraku Kita bisa melihat Salah satu contoh lagi Yang lain Hati yang gembira Bagaimana Kita bisa mengampuni Orang lain Yang membuat hati kita Bebas dari rasa beban Rasa bersalah Dan sakit hati Dan ada begitu banyak Pusat-pusat kesehatan Di dunia ini Yang menyatakan Bahwa Pengampunan Adalah merupakan Obat yang Paling mudarab Salah satu Terhadap proses Kesembuhannya Dari penyakit-penyakit Apa saja Diagnosa yang telah Diberikan oleh dokter Kenapa? Karena Badan stres dunia Dia menyampaikan Bahwa 90% Pasien yang berkunjung Ke rumah sakit Dengan berbagai Diagnosanya Penyebab utamanya Berhubungan Dengan ketegangan Pikirannya sendiri Dan luar biasa Dan hal ini juga Sudah disampaikan oleh Penulis tadi Nyonya White Yang menuliskan Bukunya lebih dari Satus tahun yang lalu Oleh malah menyatakan Bahwa 9 dari 10 penyakit Berhubungan Dengan Ketegangan Pikiran ini Dan kita lihat lagi Penelitian yang lain Tentang biomolekuler Yang sangat fenomenal Pada tahun 2005 Oleh Fraga dan kawan-kawan Tentang Epigen Bahwa Ternyata Gen-gen kita Ini Akan dipengaruhi Oleh gaya Hidup kita Apapun Hasil genetik Yang diturun kepada kita Bila mana gaya Hidup kita Benar-benar baik Melalui pola Hidup sehat ini Seperti yang Akronim yang sudah Sampaikan tadi Maka itu akan menjadi Jalan yang terbaik Untuk kita bisa Mengendalikan Kondisi penyakit Yang kita Sedang alami itu sendiri Oke Ada daripada kita Apakah kita Apakah kita Mau memilih Itulah sebabnya Program ini kami beri judul Hidup sehat Pilihan kita Karena jika Kita tidak mempunyai Waktu Untuk sehat Pada saat ini Maka kita harus Punya waktu Untuk sakit Di kemudian hari Dari Joseph Piscatella Para pendengar yang dikasih Tuhan Sebelum kita Mengakhiri Dengan beberapa hal Yang akan disampaikan Maka mari kita Dengarkan Lagu tema Dari Hidup Sehat Hati yang gembira Adalah obat yang manju Istirahat yang cukup Membuat wajah berseri Diet yang seimbang Tubuh terlihat indah Udara yang bersih Jadikan hidup semangat Pengendalian diri Itu pemenang sejati Hidup sehat Panugerah Tuhan Hidup sehat Sangat berharga Sepuluh hukum Kesehatan Hidup sehat Pilihan kita Sinar mentari Yang cukup Kuatkan tulang-tulang Enerjik berolahraga Tubuh berfungsi baik Hubungan sosial yang baik Hubungan sosial yang baik Jadikan hidup bahagia Air jernih yang cukup Segarkan seluruh tubuh Tuhan yang terutama Dia sumber kehidupan Dia sumber kehidupan Hidup sehat Penugerah Tuhan Hidup sehat Sangat berharga Sepuluh hukum Kesehatan Hidup sehat Pilihan kita Hidup sehat Pilihan kita Ketika kita sudah mendengarkan lagu tema tadi Maka kita akan mendapatkan bahwa ada jalan keluar Walaupun data WHO tahun 2011 menyatakan bahwa Angka kematian dunia ini penyebab kematian 31 persen oleh karena penyakit jantung dan pembuluh darah 27 persen oleh karena kematian karena perinatal Penyakit penyakit mular Tapi penyakit penyakit kaya kanker cukup tinggi 13 persen Penyakit penyakit saluran pernafasan 8 persen Penyakit penyakit diabetes sakit gula 2 persen Penyakit penyakit yang bukan penyakit penyakit menular 10 persen Jadi lebih dari Hampir 70 persen penyakit di dunia ini Disebabkan oleh karena penyakit penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah Oleh karena itu saudara-saudaraku Pernyataan WHO juga bahwa Sebenarnya 70 persen kesehatan kita Bergantung terhadap pola hidup kita Hanya 30 persen yang lain Yang bergantung terhadap fasilitas kesehatan Oleh karena berhubungan dengan genetik Sel-sel DNA kita Dan lingkungan Tetapi 70 persen Sangat bergantung kepada pilihan kita Pola hidup yang kita pilih setiap hari Bila mana kita bisa menghidupkan Pola hidup sehat ini Kita akan bisa mengatasi Penyebab-penyebab kematian yang cukup banyak Oleh karena penyakit jantung Penyakit stroke tadi Penyakit gula Penyakit kanker Dan penyakit kronik degeneratif lainnya Baiklah saudara-saudaraku Kita terima kasih kepada Tuhan Oleh karena itu kita akan datang melalui doa pada saat ini Terima kasih ya Bapak Hati kami ya Tuhan Agar engkau masuk dan tinggal Beritahukan kepada kami kekurangan kami Dan kami mau memilih Untuk membiarkan rencana Tuhan Sehingga hidup tubuh kami Akan memiliki hidup yang sehat Yang akan berguna bagi orang lain Dan bagi Tuhan Sebab kami tahu Ketika mengumumkan kepada kami hidup sehat Itu bukan untuk kepentingan Tuhan Tapi itu adalah untuk kepentingan kami sendiri Terima kasih Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Di dalam nama Yesus Amin Para pendengar yang budiman Saudara saat ini bersama program Hidup sehat pilihan kita Memang hidup sehat adalah pilihan Mari kita memilih untuk hidup sehat Para pendengar Hubungi kami melalui SMS Di nomor 0877 1616161637 Bila saudara memiliki komentar Pertanyaan Ataupun permohonan untuk kami doakan Kami berdoa Semoga berkat limpa dari Yesus Menjadi bagian para pendengar sekalian Dan kami berharap untuk bertemu kembali Pada pembahasan minggu selanjutnya Pada hari dan waktu yang sama Kiranya Tuhan memberkati kita semua Ada doa dan harapan kami Sampai jumpa Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan program Hidup sehat pilihan kita Terima kasih atas kebersamaan Anda Istirahat yang cukup Membuat wajah berseri Diet yang seimpang Tubuh terlihat indah Udara yang besi Jadikan hidup semangat Pengendalian diri Itu pemenang sejati Hidup sehat Panugerah Tuhan Hidup sehat Sangat berharga Sepuluh hukum kesehatan Hidup sehat